Jumlah kematian di antara tentara pendudukan Israel terus meningkat selama operasi banjir Al-Aqsa Pecah pada 17 Oktober 2023. Tentara rezim Yonis mengaku jika tak semua prajurit yang diterjunkan ke medan tempur bisa memahami taktik perang. Hal itu disampaikan oleh halon beritaan seorang komandan peleton. Diakuinya ada perasaan bahwa mereka tak berdaya melawan Hamas. Dikutip dari Al-Mayaden, alon menyebut rata-rata prajurit tak memahami taktik secara keseluruhan. Akibatnya posisi tentara Israel semakin memburuk. Ia lantas mendesak pihak berwenang agar menemukan solusi bagi tentara cadangan yang akan diikutkan perang. Sebelumnya pasukan pendudukan mengumumkan tewasnya empat anggota IDF. Tanya itu enam orang juga dilaporkan mengalami luka parah akibat pertempuran darat. Sejak dimulainya perang, 519 tentara Israel telah tewas. 180 diantaranya tewas sejak dimulainya pertempuran darat di Jalur Gaza. Selain itu, 1.042 tentara telah terluka. Sejak dimulainya pertempuran tersebut, 288 diantaranya luka berat dan 45 orang menerima perawatan sejak awal perang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.